Bupaten Cianjur ngokolakan di sidang paripurna di rohang rapat paripurna DPRD kelawan agenda jawaban Kamandang Pamungkas fraksi ngenaan Kamandang Bupati pikir dalapan raperda prakarsa DPRD pekemis berang secara umum sakum nafraksi sapuk karena Kamandang Bupati turta bakal segancang nadisahkan jadi perda ngaliwatan rapat pansus DPRD Dipimpin Kuketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi sidang paripurna kelawan agenda medar jawaban Kamandang Pamungkas fraksi karena Kamandang Bupati ngenaan dalapan raperda prakarsa DPRD ngaliwatan para wawakil tujuh fraksi DPRD Deni Aditya Tipraksi Demokrat, Saharita Nembraken, Jensakumna Praksi pemustungan na nyindek ken sapuk karena dalapan poin raperda ngenaan prakarsa DPRD turta dianjur ken segancang nadipajukan hambalan satu luina bikin segancang nadipadung dengken dinarapat panitia khusus DPRD Apa anggota sepakatan setuju? Setuju Setuju Dengan mengucapkan bismillah Saya atas nama Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Menyampaikan Jawaban peraksi-peraksi Untuk Delapan buah raperda DPRD Kabupaten Cianjur Yang kesimpulannya Bahwa raperda ini akan dilanjutkan Ketahatan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang ada di bumi Indonesia ini Sejarah ningkitu jawaban bupati dipedar ku wakil bupati Cianjur Herman Suherman Eksekutif nyindek ken pihak na ngarasa gumbira Karena kasapukan umum Anu dimanifestasikan ku dewan nganaan urgensi Aya naraperda opat usul eksekutif Kukituna bakal dituluhkan karena gempungan nganaan raperda Eta usul eksekutif Sangkan bisa disetujuan ku dewan jadi perda Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadimu Yadimu Yadim Ngecesken Dina poikatilu gempungan raperda Ngelewatan etarapat paripurna Dicindekan susunan panitia khusus Anu jaga nabakalijen 2 pansus Dari usul raperda ini Kita bentuk 2 pansus Terus ada perubahan komposisi Ada perubahan komposisi Dari peraksi Partai Golkar Anggotanya Pindah Dasar alasan perubahan komposisi itu apa? Dari usulan peraksi Usulan peraksi kami terima Dan kami langsung tempatkan Sesuai dengan permohonan Dari peraksi Golkar Terus dari jawaban pada praksi Bagaimana menurut tanggapan pekutusnya? Kalau praksi-praksi pada intinya Semua menyerahkan ke panitia khusus Jadi agar raperda ini Secepatnya dibahas di panitia khusus Dan ditentukan mana yang nanti ditapkan jadi perda Mana yang harus dikaji ulang Dengan raperda ini Harapan dari legislatif sendiri apa? Kalau harapan kami setelah perda ini dibentuk Langsung bisa diimplementasikan Jangan sampai perda dibentuk Dibuat Tapi ada masalah Dalam implementasinya Oke Di antik itu Sangkan segancang Ne etara perda ditetapkan Kupansus Mana anu bakal dicindekkan Jadi perda Tur mana anu kudu Dimutola Ahdei Satu tas etaperda dibentuk Dipiharep Jagana Bisa ngurangan pasu alantur Bisa langsung diplementasikan Sahadeh adenaku Legislatif tur eksekutif Heri Setiawan Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!